Halo Youtubers, seperti biasa sebelumnya, bagi kalian yang masuk video ini, yang like dan subscribe, saya doakan semoga sehat selalu, sukses dan berkah. Amin. Sebagian Youtuber mungkin malas untuk membuat subtitle, tetapi pada dasarnya, jika kita sudah rajin membuat subtitle pada video kita, nantinya video kita itu akan mudah dijangkau oleh orang luar negeri, yang nantinya pendapatan kita akan lebih tinggi daripada RPM-nya negara lokal ini. Tanpa basa-basi, seperti pada judul, disini saya akan membahas bagaimana caranya kita bisa membuat subtitle pada video Youtube kita, dengan otomatis, yang kita tanpa mengetikan kata-kata, dan kita pun bisa mengedit subtitle ini atau membuat subtitle ini dengan hanya menggunakan ponsel. Sebelumnya, bagi kalian yang baru masuk channel Metric TV ini, mari kita bersetan-setan di kolom komentar, dan jangan lupa kalian klik tombol subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan ilmu seputar Youtuber dari Metric TV. Oke, hal yang pertama disini kita buka Youtube dashboard kita, setelah itu kita masuk ke kontennya, nanti kita akan pilih salah satu video yang akan kita bikin subtitle-nya. Nah, disini saya pilih video yang ini, kita masuk ke detailnya, nah setelah itu kita masuk ke subtitle. Nah, disini jika video kita itu sudah ada bahasa Indonesia-nya, atau kita berbicara dengan bahasa Indonesia-nya, maka nantinya akan otomatis Youtube itu memberikan terjemahan secara otomatis disini ya, yaitu dengan bahasa Indonesia. Disini kita klik saja salin dan edit. Nanti akan muncul seperti ini, nah disini bahasa-bahasa yang sudah disediakan otomatis oleh si Youtubenya. Setelah itu kita masuk atau klik publikasikan. Nah, disini sudah ada dua bahasa ya, bahasa yang pertama itu bahasa Indonesia yang sudah dikasih otomatis oleh si Youtubenya. Lalu bahasa video yang kita buat tadi ya. Nah, disini kita edit yang bahasa videonya. Nah, disini kita bisa edit subtitle dengan durasi pada video kita. Kita pun bisa tidak mengeditnya, akan tetapi, Jadi, biasanya apa yang diucapkan oleh kita itu sering ada kesalahan atau kekeliruan yang bahasa dikasih oleh Youtubenya. Jadi, lebih baiknya kita edit lebih dahulu ya, dengan durasi-durasi pada video ini. Disini saya akan memberikan sedikit contoh bagaimana kita bisa mengedit subtitle ini dengan durasi pada video kita. Oke, ini paragraf yang pertama, kita paskan durasi bahasanya dengan durasi video kita ya. Disini sudah terlihat suara atau jarak suara pada video kita. Nah, lalu di ujungnya pun kita bataskan sampai mana bahasa atau kata-kata itu berbicara. Jadi, seperti halnya subtitle yang sering ada di film-film ya, di film-film luar negeri seperti itu. Jadi, nantinya bisa lebih terarah atau lebih bagus. Apa yang kita ucapkan dengan intonasi, durasi video itu bisa lebih setara atau lebih stabil gitu, seperti itu. Selanjutnya, kalian bisa edit sampai durasi akhir ya. Ya, kalau durasi kalian panjang, mungkin agak panjang kalian editnya ya. Nah, disini yang dikatakan mungkin sebagai intuber itu agak malas ketika dia harus membuat subtitle ya. Tetapi, pada dasarnya ketika kita sudah membuat subtitle pada video kita, nantinya video kita itu bisa mudah dijangkau oleh luar negeri. Dan nantinya pendapatan kita bisa lebih tinggi. Nah, seperti itu. Nah, disini saya akan coba sedikit melanjutkannya ya, melanjutkan editnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, disini saya sudah mengedit sampai akhir durasi videonya. Setelah itu kita publikasikan saja ya. Disini kita klik publikasikan. Nah, sudah terpublikasi ya. Jadi, nanti di videonya itu ada subtitle yang sesuai durasi pada video kita. Selanjutnya, jika kita ingin menambahkan subtitle dengan bahasa negara yang lain, kita tinggal klik saja disini tambahkan bahasa. Nah, disini saya contohkan bahasa Amerika ya, Inggris, Amerika Serikat. Nah, disini sudah ada nampak Inggris, Amerika Serikat. Setelah itu kita tambahkan di Amerika atau bahasa yang baru kita tambahkan tadi. Kita klik disini ya, subtitle tambahkan. Nah, disini kita cukup saja klik terjemahkan otomatis. Yang sudah kita buat di bahasa Indonesia tadi, disini kita terjemahkan otomatis ke negara atau bahasa yang lainnya. Setelah itu kita langsung saja publikasikan. Lalu, untuk judul dan deskripsi, disini kita tambahkan lagi untuk di negara Amerika ini ya, yang baru kita buat. Nah, disini saya biasanya menggunakan Google Translate. Untuk meng-translate judul bahasa Indonesia yang saya buat di awal itu ke bahasa negara yang lainnya. Nah, disini saya biasa dengan menggunakan Google Translate ya, karena saya tidak bisa bahasa asing ya. Jadi, saya gunakan Google Translate disini. Nah, kita copy saja. Copy paste ya. Paste, lalu yang ini pun kita copy semuanya. Kita copy, lalu bawa ke... Kita bawa, kita paste. Nah, paste ke Google Translate. Kita copy paste saja di Google Translate ya. Cukup mudah ya. Setelah itu kita publikasikan. Nah, untuk bahasa-bahasa yang lainnya, kalian cukup saja klik tambahkan. Nanti kalian pilih bahasa yang ingin kalian tambahkan. Setelah itu kalian tambahkan subtitle secara otomatis yang seperti halnya tadi sebelumnya. Untuk menambahkan bahasa yang lainnya, tidak ada batasan, silahkan kalian tambahkan saja negara-negara yang ingin kalian tambahkan. Semakin banyak negara, semakin pula peluang kita agar video kita itu mencapai penonton luar negeri. Jadi, seperti itulah kita membuat subtitle pada video YouTube kita itu secara otomatis. Yang nantinya video kita itu mudah dijangkau oleh negara-negara lain yang nantinya kita bisa mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Dan bagi kalian yang baru masuk channel Metric TV ini, mari kita beri satu alami di kolom komentar. Dan jangan lupa kalian klik tombol subscribe serta aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan ilmu sepulau YouTuber dari Metric TV. Terima kasih dan salam sukses buat kita bersama.